Yang dikandung Bunda Maria siapa Pak? Yang dikandung Bunda Maria siapa Pak? Yang dikandung Bunda Maria Tuhan Yesus Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan? Benar itu benar Apakah yang dikandung Bunda Maria itu yang menciptakan Bunda Maria? Ya Pada saat dia belum datang ke Artinya adalah Yang dikandung Bunda Maria Itulah yang menciptakan Bunda Maria Artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia Betul apa betul? Ah benar sekali Benar, artinya Bunda Maria Mengandung yang menciptakan Bunda Maria, ini waras atau tidak? Kalau dari Kalau dilihat dari firman Dari Injil Yohanes itu Benar Karena firman Allah menjadi daging Namanya Tuhan Yesus Jadi waras itu Pak Aku dan Bapak adalah satu 10-30 Pak 10-30 Empat angka Pak, empat angka Udah itu jawabannya Jawabannya bagus banget Pak, artinya Bunda Maria Bunda Maria mengandung Yang menciptakan dia Hebat ya Pak Hebat, makanya dia Tuhan Waktu pencipta Waktu pencipta alam semesta ini Masuk dalam kandungan, bagaimana nasibnya Dalam kandungan Pak? Maksudnya? Ya kan pencipta ini, yang menciptakan Bunda Maria ini Masuk dalam kandungan selama 9 bulan Iya Apa yang dia kerjakan Tuhan Tuhan pencipta alam semesta ini dalam kandungan Ngapain Pak? Waduh, itu saya gak ngerti Itu kalau ditanya Tuhan lagi ngapain Yang penting firmannya 9 bulan 10 hari Dia sesuai dengan Itu Tinggal di Naim Maria Firmannya Tapi bukan Loh, kok firmannya? Bukan alah Bapak ya Firman alah Bapak ya Yang Gimana sih Bapak ini kok? Tuhan Anda ada berapa sih? Ya satu Ya oke Kalau Tuhan Anda satu Apakah yang satu itu yang dikandung Bunda Maria? Iya Iya Berarti kalau Tuhan Anda satu Yang dikandunglah Bunda Maria Ini Tuhan Anda kan gitu Nah Waktu Tuhan Anda yang satu ini Masuk ke dalam Merahim Bunda Maria Apakah di surga masih ada Tuhan? Ada Masih ada Berarti ada dua Tuhan? Berarti ada dua Tuhan Pak Enggak Satu Tuhan itu kan mahkuasa Satu di dalam kandungan Satu di surga Pak Ada dua Pak Tuhan Satu itu di dalam kandungannya Firmannya bro Firmannya Bukan Bukan dianya Firmannya Katanya tadi Tuhan satu Masuk dalam kandungan Bunda Maria Pak Gitu loh Iya Firmannya Jadi bukan Tadi bilang Tadi Firmannya Allah Yang menjadi manusia Bunda Maria ini mengandung Tuhan Yohannes satu empat belas Bentar dulu Pak Bunda Maria ini mengandung Tuhan Atau mengandung Firman? Mengandung Firman Oh berarti anak Bunda Maria Itu Tuhan Yesus Berarti anak Maria ini bukan orang Firman anaknya Kemanusiaannya dia manusia Dia kan mengambil Katanya tadi mengandung Firman Kenapa melahirkan manusia Iya Pak Firman itu Firman itu masuk ke Rahim Maria Terus Jadi Yesus itu ada Dwi Natur Ada sifat kemanusiaannya Ada kealahannya Begitu Pak Oke Baik Yang menciptakan tadi Bunda Maria Kan yang dikandung oleh Bunda Maria Kan gitu ya Pak ya Sebenarnya itu Tuhan Anda Ada berapa sih Pak Yang dalam kandungan Atau yang ada di surga Itu kan pertanyaannya Pak Jadi Tuhan itu kan sifatnya Roh Kita gak bisa Saya gak nanya sifat Pak Saya begini dengerin Baik-baik Iya Jadi dia Dengerin dulu baik-baik Sifatnya itu Roh Dia maha kuasa Saya gak nanya sifat Kalau Tuhan Anda satu Apakah Tuhan Anda yang ada dalam kandungan Atau yang ada di surga Yang mana Tuhan Anda Karena dia maha kuasa dan roh Dia itu berkuasa di hidup Dia kan berkuasa Saya gak nanya kuasanya Jadi ada di sana Ada di sana Saya gak nanya kuasanya Pak Kalau Tuhan Anda Terus intanya apanya Dengerin makanya baik-baik Satu di dalam kandungan Tuhan Satu di surga Bukan satu Satu itu sifatnya Roh Bro Bukan satu numerik Bukan satu Satu batang gitu Bukan Satu roh itu gimana sih Yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Personal Atau dua sonal Gue kasih bahasa yang aneh nih Yang dikandung Bunda Maria itu Satu person atau dua person Pak Gak ada person-person Yang nama kealahan itu Ya sifatnya satu Jadi satu ya Yang dikandung Kalau itu Kalau secara manusia Menggambarkannya seperti itu Tapi Kalau dilihat dari secara mendalam 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 Dan sedalam sekali Sedalam 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 sumur bore ya Pak Sedalam sumur bore ya Pak ya Anda semakin dalam Lihatnya semakin dalam Jangan hanya lihat liarnya Jangan hanya lihat kemanusiaannya Jadi kealahannya harus dilihat juga bro Oke baik Saya lompatin dikit Kak Apakah ada kealahan dalam diri asus Pak Banyak Sifat-sifat Allah Mujisat-mujisat dia kan kealahan semua itu Baik Waktu Waktu dia Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Sifat kealahannya kemana Pak Nah itu Itu dia Mengajarkan kepada manusia Kemansiaannya Saya gak nanya Dia tujuannya Waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa Apakah sifat kealahan masih ada dalam diri Yesus Ya tetap ada Cuma Berarti Yang ditonjolkan ya Sifat kemanusiaan Untuk mengajar umatnya Oke Jadi sifat kealahannya Pakum dulu dalam dirinya Tidak berfungsi Bukan gak berfungsi Memang dia kan bisa on-off Ibarat Oh On Otomatis kita bisa Ya kalau dia bermujisat Itu sifat-sifat kealahannya Ya ya on-off ya Tapi kalau dia bermujisat Itu sifat kealahannya aktif Aktif On dia On On ya On On Nah kalau dia tidur Dia tidur Dia Oh Oh Kemanusiaannya yang ini Wah mantap Jujur Bapak ini Ini baru jawabannya Benar begitu Iya benar begitu Tidak berfungsi Tidak berfungsi